Intro Rencana Rusia usai serang Ukraina akan invasi ke Eropa Utara berikut nama negara yang diincar. Rencana Rusia usai serang negara Ukraina akan invasi ke sebuah wilayah di Eropa Utara, yakni negara Finlandia yang merupakan negara yang berlokasi di Eropa Utara. Setelah Ukraina jadi sasaran militer, kini Rusia mulai memperingatkan Finlandia. Ukraina dan Finlandia merupakan negara tetangga Rusia. Rusia memperingatkan Finlandia akan membatalkan rencananya yang ingin bergabung NATO. Kalau tidak, Rusia akan melakukan aksi balasan. Sama seperti yang terjadi dengan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komit Internasional Dewan Federasi Rusia, Vladimir Zahabarov. Rabu 6 April 2022. Zahabarov menanggapi wacana bergabungnya Finlandia dan Sweden ke NATO. Dua negara Skandinavia ini adalah mitra dekat fakta pertahanan tersebut walaupun tidak berstatus anggota. Ikut dalam pelatihan militer gabungan di Norwegia pada Maret hingga April 2022. Khusus untuk Finlandia, statusnya sebagai negara tetangga Rusia membuat Zahabarov memberikan respon keras. Ia meyakini bahwa Finlandia akan menjadi target Rusia bila tergabung dengan NATO. Jika pemerintahan Finlandia melakukannya, itu akan menjadi kesalahan strategis. Kata Zahabarov dikuti Priya Novosti. Finlandia yang sukses berkembang selama ini berkat kemitraan perdagangan dan ekonomi dengan Rusia akan menjadi target. Saya pikir itu akan menjadi tragedi mengerikan bagi seluruh rakyat Finlandia imbunya. Diskusi tentang keanggotaan NATO di Helsinki semakin panas, usai Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari lalu. Pemerintah Finlandia disebut akan menentukan keputusan bergabung dengan NATO pada musim gugur tahun ini. Sementara itu, sekretaris Jendral NATO John Steltenberg mengaku akan menerima dengan terbuka. Jika Finlandia dan Sweden ingin gabung dengan NATO. Mengingat bergabungnya dua negara itu bisa menuju kemarin Vladimir Putin, Steltenberg mengaku NATO akan memberi jaminan keamanan dalam periode jelang bergabungnya mereka. Namun, politikus asal Norwegia ini enggan memerinci lebih lanjauh. Seperti apa jaminan keamanannya? Kami yakin akan menemukan cara mengatasi kekhawatiran yang ada selama waktu antara pengajuan dengan ratifikasi final. Kata Steltenberg, ikutip associate press. Finlandia akhirnya menanggapi ancaman Rusia jika mereka membeli untuk bergabung dengan NATO. Negara Skandinavia itu memutuskan meningkatkan dana militer mereka untuk empat tahun ke depan. Finlandia mengumumkan melakukan peningkatan 2,2 miliar euro atau 34,4 triliun untuk pendanaan militer mereka. Dikutip dari BBC, kami 7 April 2022. Tambahan dana itu akan digunakan untuk membayar tambahan ratusan tentara profesional, keamanan pertahanan yang lebih baik dan persenjataan termasuk rudal dan amunisi. Finlandia saat ini memiliki perbatasan sejauh 1,340 km dengan Rusia. Penyerangan Rusia ke Ukraina meningkatkan dukungan agar Finlandia bergabung dengan NATO. Perdana Menteri Finlandia Suana Marin mengatakan pada akhir pekan lalu, bahwa penyerangan Ukraina membuat Finlandia harus serius mempertimbangkan sikap dan pendekatan terhadap penyelarasan militer. Selain itu memutuskan dengan hati-hati tetapi cepat selama musim zaman ini. Departemen Pertahanan Finlandia, Timo Kivinen pun mengatakan, invasi Rusia telah menggaris bawahi pentingnya memiliki kesiapan operasional yang cepat. Hal itu terlepas dari perdebatan keanggotaan NATO dan investasi militer yang segera dimulai. Sebelumnya pada Februari lalu, jurubicara kementerian luar negeri Rusia, Maria Zakharova, telah memberikan ancaman jika Finlandia dan Sweden memilih bergabung dengan NATO. Aksesi mereka ke NATO dapat memiliki konsekuensi yang merugikan dan akan ada beberapa konsekuensi militer dan politik ucarnya. Dua negara Skandinavia ini adalah mitra dekat fakta pertahanan tersebut, walaupun tidak berstatus anggota. Ikut dalam pelatihan militer gabungan di Norwegia pada Maret hingga April 2022. Khusus untuk Finlandia, statusnya sebagai negara tetangga Rusia membuat Zabarov memberikan respon keras. Ia meyakini bahwa Finlandia akan menjadi target Rusia bila tergabung dengan NATO. Jika pemerintahan Finlandia melakukannya, itu akan menjadi kesalahan strategis, kata Zabarov dikuti Priya Novosti. Finlandia yang sukses berkembang selama ini berkat kemitraan perdagangan dan ekonomi dengan Rusia, akan menjadi target. Saya pikir itu akan menjadi tragedi mengerikan bagi seluruh rakyat Finlandia induhnya. Diskusi tentang keanggotaan NATO di Helsinki semakin panas, usai Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari lalu. Pemerintah Finlandia disebut akan menentukan keputusan bergabung dengan NATO pada musim gugur tahun ini. Sementara itu, sekretaris Jandral NATO, Jan Steltenberg, mengaku akan menerima dengan terbuka. Jika Finlandia dan Sweden ingin gabung dengan NATO. Mengingat bergabungnya dua negara itu bisa menuju kemarahan Vladimir Putin, Steltenberg mengaku NATO akan memberi jaminan keamanan dalam periode jelang bergabungnya mereka. Namun, politikus asal Norwegia ini enggan memerinci lebih lanjauh. Seperti apa jaminan keamanannya? Kami yakin akan menemukan cara mengatasi kekhawatiran yang ada selama waktu antara pengajuan dengan ratifikasi final. Kata Steltenberg dikutip Associates. Finlandia akhirnya menanggapi ancaman Rusia jika mereka memilih untuk bergabung dengan NATO. Negara Skandinavia itu memutuskan meningkatkan dana militer mereka untuk 4 tahun ke depan. Finlandia mengumumkan melakukan peningkatan 2,2 miliar euro atau 34,4 triliun untuk pendanaan militer mereka. Dikutip dari BBC, Kamis 7 April 2022. Tambahan dana itu akan digunakan untuk membayar tambahan ratusan tentara profesional, keamanan pertahanan yang lebih baik dan persenjataan termasuk rudal dan amunisi. Finlandia saat ini memiliki perbatasan sejauh 1,340 km dengan Rusia. Penyerangan Rusia ke Ukraina meningkatkan dukungan agar Finlandia bergabung dengan NATO. Perdana Menteri Finlandia Suana Marin mengatakan pada akhir pekan lalu, bahwa penyerangan Ukraina membuat Finlandia harus serius mempertimbangkan sikap dan pendekatan terhadap penyelarasan militer. Selain itu memutuskan dengan hati-hati tetapi cepat selama musim semi ini. Departemen Pertahanan Finlandia, Timo Kivinen pun mengatakan, Invasi Rusia telah menggarisbawahi pentingnya memiliki kesiapan operasional yang cepat. Hal itu terlepas dari perdebatan keanggotaan NATO dan investasi militer yang segera dimulai. Sebelumnya pada Februari lalu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, telah memberikan ancaman jika Finlandia dan Sweden memilih bergabung dengan NATO. Aksesi mereka ke NATO dapat memiliki konsekuensi yang merugikan dan akan ada beberapa konsekuensi militer dan politik ucarnya. Dua negara Skandinavia ini adalah mitra dekat fakta pertahanan tersebut walaupun tidak berstatus anggota. Ikut dalam pelatihan militer gabungan di Norwegia pada Maret hingga April 2022. Khusus untuk Finlandia, statusnya sebagai negara tetangga Rusia membuat Zabarov memberikan respon keras. Ia meyakini bahwa Finlandia akan menjadi target Rusia bila tergabung dengan NATO. Jika pemerintahan Finlandia melakukannya, itu akan menjadi kesalahan strategis, kata Zabarov dikuti Priyanovosti. Finlandia yang sukses berkembang selama ini berkat kemitraan perdagangan dan ekonomi dengan Rusia, akan menjadi target. Saya pikir itu akan menjadi tragedi mengerikan bagi seluruh rakyat Finlandia imunnya. Diskusi tentang keanggotaan NATO di Helsinki, semakin panas, usai Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari lalu. Pemerintah Finlandia disebut akan menentukan keputusan bergabung dengan NATO pada musim gugur tahun ini. Sementara itu, sekretaris Jendral NATO Jan Stoltenberg mengaku akan menerima dengan terbuka, jika Finlandia dan Sweden ingin gabung dengan NATO. Mengingat bergabungnya dua negara itu bisa mewujud kemarin Vladimir Putin, Stoltenberg mengaku NATO akan memberi jaminan keamanan dalam periode jelang bergabungnya mereka. Namun, politikus asal Norwegia ini enggan memerinci lebih lanjauh. Seperti apa jaminan keamanannya? Kami yakin akan menemukan cara mengatasi kekhawatiran yang ada selama waktu antara pengajuan dengan ratifikasi final, kata Stoltenberg dikutip Associates Press. Finlandia akhirnya menanggapi ancaman Rusia jika mereka memilih untuk bergabung dengan NATO. Negara Skandinavia itu memutuskan meningkatkan dana militer mereka untuk 4 tahun ke depan. Finlandia mengumumkan melakukan peningkatan 2,2 miliar euro atau 34,4 triliun untuk pendanaan militer mereka. Dikutip dari BBC, Kamis 7 April 2022. Tambahan dana itu akan digunakan untuk membayar tambahan ratusan tentara profesional, keamanan pertahanan yang lebih baik dan persenjataan termasuk rudal dan amunisi.